Pendekar Panji Sakti Jilid 18 Barisan Bida Dari Telanjang Ai Tian Ho masih duduk bersila di dalam rumah gubuk dengan wajah hambar, tanpa perasaan Ai Heng Tia Tiong Tong menyapa sambil menghela napas pelan, Suwi Leng Kong telah dibawa kabur orang Mari kita segera berangkat, dengan begitu kita tidak akan kehilangan jejak mereka Cuma, apakah saudara Ai masih sanggup bergerak kenapa kau bicara dengan setengah berbisik? Aku tidak mendengar apa yang kau katakan sahutai Tian Ho dengan wajah bingung Ucapan itu disampaikan dengan nada sangat keras, bagaikan orang yang sedang berteriak Tia Tiong Tong terkesiap, pikirnya kaget, jangan-jangan titik gendang telinganya terluka Padahal selama ini dia mengandalkan ketajaman pendengarannya untuk menggantikan matanya yang buta Jika sekarang telinganya jadi tuli, boleh dibilang dia menjadi cacat total Seorang tokoh sakti pun menjadi manusia yang tidak berdaya Tia Tiong Tong merasakan tangan kakinya jadi lemas, nyaris dia tidak sanggup berdiri tegak Tiba-tiba Ai Tian Ho bangkit berdiri, sambil mencengkeram bahu anak muda itu katanya dengan suara gemetar Kenapa kau tidak berbicara? Apakah, apakah aku sudah tidak, tidak bisa mendengar lagi? Lantaran daya pendengarannya melemah, dengan sendirinya nada suaranya bertambah nyaring dan keras Tia Tiong Tong menyaksikan raut mukanya kaku sedikit mengejang, wajah panik dan ketakutan yang terpampang saat itu belum pernah terlihat sebelumnya Biasanya meski berada dalam kondisi yang amat kritis pun dia tidak pernah berubah muka Tapi sekarang paras mukanya telah mengalami perubahan yang luar biasa Hal ini membuktikan kalau menjadi tuli merupakan satu kenyataan yang jauh lebih menyiksa ketimbang mati dibunuh Tia Tiong Tong merasa sedih sekali, terpaksa sambil menyerahkan suaranya dia menjawab Tenggorokan Siaw te agak sakit, mungkin suaraku jadi parau lantaran kecapaian selama berapa hari belakangan Mana mungkin saudara Ai tidak bisa mendengar Ai Tian Ho menghembuskan napas lega, senyuman kembali menghiasi wajahnya Anak muda memang tidak tahan uji katanya, baru mendapat siksaan begitu tenggorokan sudah jadi serak Masih mending kakakmu, Tia Tiong Tong merasakan air mata mengembang dalam kelopak matanya Tapi dia memaksakan diri untuk tertawa keras sambil menyahut Ya, tentu saja, siapa yang mampu menandingi saudara Ai tadi kau bilang hendak mengejar seseorang benar Kalau begitu mari kita segera berangkat, biarpun loko terluka namun tidak akan mengganggu Aku masih sanggup melakukan perjalanan justru Siaw te yang merasa agak tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan Kata Tia Tiong Tong sambil tertawa paksa Kalau begitu biar aku tuntun dirimu Tia Tiong Tong segera memesut air matanya dan melangkah keluar dari situ sambil merangkul bahu Ai Tian Ho Tapi baru keluar dari rumah gubuk itu, air matanya telah jatuh berlinang Melakukan pengejaran seorang diri pun belum tentu berhasil menyusul manusia aneh itu Apalagi sekarang harus disertai Ai Tian Ho yang nyaris cacat total Boleh dibilang jauh lebih sulit daripada naik ke langit Hingga sekarang dia masih belum mengetahui asal usul manusia aneh itu Bila gagal menyelidiki asal usulnya, mungkin sepanjang masa sulit baginya untuk menyelamatkan Sui Leng Kong Tapi bagaimana pula dengan Ai Tian Ho? Apakah harus ditinggalkan seorang diri? Cahaya fajar mulai muncul di ujung langit Hujan angin pun sudah berhenti sejak tadi Di tengah cahaya fajar yang redup Mereka berdua menelusuri jalan perbukitan yang penuh lumpur Melihat sisa jejak kaki yang tertinggal di atas lumpur Diam-diam Tia Tiong Tong merasa amat girang Siapa tahu ketika tiba di sebuah persimpangan Tiba-tiba jejak kaki itu menjadi kacau dan semakin sulit dilihat Dengan perasaan terkejut Tia Tiong Tong berusaha berjongkok Sambil meneliti arah yang dituju Sayang dia tidak berhasil menemukan sesuatu Ai Tian Ho yang menunggu berapa saat tiba-tiba bertanya Apakah Yien, Yien Ping melakukan perjalanan bersama orang yang sedang kau kejar Suara pertanyaan itu sangat nyaring hingga bergaung di seluruh perbukitan Namun dia sendiri sama sekali tidak mendengar apa-apa Benar kalau begitu dia melalui jalanan yang ini Sambil berkata dia menuju ke arah sebelah kiri Tia Tiong Tong terkejut bercampur kehranan Pikirnya, selain tuli dia pun buta, aneh Dari mana bisa tahu arah yang digunakan Yien Ping setelah berjalan sesaat Tak tahan dia pun menyatakan keheranannya Sambil tersenyum sahuta I Tian Ho Bau harum yang tersebar dari tubuh Yien Ping sangat tebal Bau itu masih tersisa di udara fajar yang bersih Jadi gampang untuk dilacak jejaknya Coba kalau berada di tempat keramaian Belum tentu aku dapat mengendus bau harumnya itu Di samping kagum Tia Tiong Tong pun merasa amat terharu Setelah menempuh perjalanan berapa saat lagi Lambat laun mereka sudah menuruni tanah perbukitan Matahari semakin tinggi di angkasa Dan memancarkan cahaya emasnya menyinari seluruh jagad Sayang bayangan tubuh manusia aneh beserta Yien Ping sekalian Sudah hilang lenyap tidak berbekas Pada saat itulah dari kejauhan sana Dari balik pepohonan hutan bergema suara Keleningan merdu Disusul kemudian muncul seorang penjaja makanan Yang membawa sebuah poci Sekarang ke arah mana kita harus pergi Tanya Tia Tiong Tong kemudian Sambil tertawa getir I Tian Ho mengheleng Sahutnya udara di sekutar sini lembab dan berbau tanah Aku tidak bisa mengendus bau harumnya lagi Tia Tiong Tong menghelana pasedih Sambil berdiri mematung Dia mulai membayangkan kembali sikap mesra yang diperlihatkan Sui Leng Kong Selama ini dia tidak bisa Membayangkan apa jadinya bila gagal menemukan kembali gadis tersebut Mungkin dia sendiri sanggup menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan siksaan hidup Tapi bagaimana dengan Sui Leng Kong? Mampukah dia melewati hari-harinya dalam kenangan serta kerinduan? Suara kelemingan Tian Lama Tian bertambah dekat Seorang penjaja makanan dengan tangan kiri membawa keranjang Tangan kanan membawa poci arak berjalan mendekat Keleningan yang terikat di atas keranjang makanan berbunyi tiada hentinya Penjaja makanan itu mulai berteriak Daging sapi, arak putih, harum, sedap, murah Perlu diketahui Tempat di mana mereka berada sekarang adalah tempat yang termasuk daerah wisata Banyak orang yang pagi-pagi naik gunung untuk bersembahyang Sehingga tidak heran kalau sejak fajar sudah ada penjaja makanan yang berkeliling Tergerak hati Tia Tiong Tong menyaksikan penjaja makanan itu Segera bisiknya, saudara AI, tunggu sebentar, biar aku tengok dulu keadaan di depan sana Dengan langkah lebar dia menghampiri penjaja makanan itu Mengeluarkan uang dan memberi arak serta daging Dengan senyuman ramah penjaja makanan itu melayani pesanannya Tapi tujuan utama Tia Tiong Tong bukan untuk membeli arak Maka dia pun mencari keterangan apakah melihat ada rombongan orang yang baru lewat dari situ Dia khawatir AI Tiong Tong menaruh curiga Oleh sebab itu diajaknya penjaja makanan itu menyikir agak jauh Penjaja makanan itu menatapnya berapa saat Lalu menjawab, tidak ada jawaban tersebut Seketika membuat Tia Tiong Tong sangat kecewa Diam-diam dia menghela nafas dan tidak berminat lagi untuk membeli arak Tiba-tiba penjaja makanan itu bertanya lagi Apakah To'aya bermarga Tia dari mana kau bisa tahu dengan perasaan terperan Tia Tiong Tong bertanya Apakah To'aya punya lima tahil perak kembali Penjaja makanan itu bertanya sambil tertawa Tia Tiong Tong tahu Pertanyaan itu pasti ada alasannya Maka tanpa banyak cakap dia merogoh ke dalam sakunya Mengeluarkan sekeping perak dan diperlihatkan di hadapan orang itu Dengan metel, terbelalak penjaja makanan itu Mengawasi kepingan uang di tangan pemuda itu Akhirnya dia merogoh ke dalam keranjangnya Membongkar barang dagangannya Dan mengeluarkan selembar daun selebar telapak tangan dari dasar keranjang itu Dalam sekilas pandang Tia Tiong Tong dapat melihat Kalau daun lebar itu berisip penuh dengan ukiran tulisan Kembali penjaja makanan itu bertanya sambil tertawa Daun ini harganya lima tahil perak Apakah To'aya berninat untuk membelinya Andai kata berganti orang lain Mereka pasti menganggap penjaja makanan itu sudah sinting Karena memikirkan uang dan pergi meninggalkannya Tapi Tia Tiong Tong yang teliti dan sangat berhati-hati Dapat menduga kalau ukiran di atas daun pasti berisikan tulisan Satu ingatan segera melintas lewat Tegurnya, dari mana kau dapatkan daun itu Penjaja makanan itu tidak menjawab Dia hanya mengawasi uang di tangan pemuda itu sambil tertawa cengar-cengir Tia Tiong Tong tersenyum Dia melemparkan kepingan perak itu ke dalam keranjang makanannya Dengan kegirangan penjaja makanan itu berkata Tadi ada sebuah kereta kuda yang sangat indah dan mewah melalui hutan ini Pelancong kaya semacam ini tidak mungkin akan membeli daganganku Maka pada mulanya aku tidak menaruh perhatian Setelah menyembunyikan kepingan perak tadi kebalik tumpukan barang dagangannya Kembali dia melanjutkan Siapa tahu kereta kuda yang paling belakang tiba-tiba berhenti Katanya mau membeli daging sapi Suara itu merdu, manis dan enak didengar Buru-buru aku pun berlari mendekat Dari dalam kereta segera terdengar ada suara lelaki yang berkata Sambil tertawa setelah hidup selama banyak tahun dalam kuil Tidak heran kalau kau jadi rakus makanan Mungkin kecuali kau, tidak ada orang lain yang sudi makan daging semacam itu Maka dia pun minta aku mengiriskan daging Tapi harus dipotong tipis-tipis Aku tahu ini pesanan istimewa Maka daging ku iris setipis mungkin Siapa tahu tak kala aku sedang mengiris daging itulah Teling aku secara tiba-tiba menangkap lagi suara bisikan yang manis dan merdu Apa yang dia katakan tidak tahan Tia Tiong Tong menukas Dia minta aku menunggu di persimpangan jalan ini Bila melihat ada seorang pemuda bertanya kepadaku Apakah melihat ada serombongan manusia lewat di sini Maka aku disuruh menjual daun itu kepadanya dengan harga 5 tahil perat Suara bisikan itu seakan bergema dari sisi telingaku Padahal di situ tidak ada orang Baru aku merasa terperanjat sambil mengangkat kepala Kulihat ada seseorang menampakkan diri dari balik jendela Dan memandang ke arahku sambil tertawa Aku duga pasti dialah yang barusan berbicara dengan Kutia Tiong Tong tahu Suara bisikan itu pasti disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara Diam-diam pikirnya dengan keheranan Tenaga dalam sui lengkong tidak hebat Dia belum mampu menggunakan ilmu menyampaikan suara Jangan-jangan yang memberi kisikan adalah Y.I.N.Ping Terdengar penjajah makanan itu berkata lagi sambil tertawa Wajah itu benar-benar amat cantik Bahkan jauh lebih cantik daripada bidadari dari kahyangan Saking kesemsemnya hampir saja jari tangan ini ku iris sendiri Ketika melihat aku berdiri terpesona Dia pun mengeluarkan sekeping Uang parak serta selembar daun ini dan menyerahkannya kepadaku Tapi aku tetap tidak percaya Masa ada orang mau membeli daun ini Seharga lima tahil perak Sambil tertawa Tia Tiong Tong menyambut daun itu Pikirnya, dia tahu kalau aku pasti akan mencari berita di seputar sini Juga tahu kalau penjajah makanan itu Pasti akan mencoba beradu untung dengan menunggu di tempat ini Bila sui lengkong bisa berpikir begitu Y.I.N.Ping pasti bisa menduga pula ke situ Aneh, tapi kenapa dia harus meninggalkan pesan secara rahasia Bahkan menyampaikan dengan ilmu menyampaikan suara Jelas dia berbuat begitu lantaran khawatir ketahuan manusia aneh itu Pesan apa yang dia tinggalkan pada daun itu berpikir sampai di sini Dia segera periksa daun itu dengan seksama Benar juga segera terbaca beberapa tulisan di situ Tulisan itu berbunyi Bila ingin bertemu kembali Cepat berangkat ke kaki Bukit Losan di Luteng Hati-hati setelah membacanya berulang kali Tia Tiong Tong merasakan darah panas bergolak di rongga dadanya Dengan kegirangan dia berpikir Aku, aku punya harapan untuk berjumpa lagi dengan sui lengkong Dia tahu bahwa Bukit Losan pasti merupakan tempat tinggal si manusia aneh itu Pikirnya lebih jauh Kenapa Y.I.N.Ping mau memberitahukan rahasia ini kepadaku? Untuk mengukir tulisan di atas daun pun sudah banyak menguras pikiran dan tenaganya Jangan-jangan dia berbuat demikian karena kasihan aku berpisah dengan sui lengkong Tapi ingatan lain segera melintas lewat Seakan sadar akan sesuatu Pikirnya lebih jauh Ah 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 Benar Bagaimanapun dia sudah punya umur Sudah waktu baginya untuk memikirkan masa tuanya nanti Tentu dia berniat hidup berdampingan dengan manusia aneh itu Hingga kakek nenek Tapi khawatir kehadiran sui lengkong akan menyingkirkan dia dari pandangan orang itu Maka dia membantuku untuk merampas balik sui lengkong Ah 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 i Y.I.N.Ping wahai Y.I.N.Ping Kecerdasan otakmu memang jauh di atas siapapun Sementara dia masih melamun Penjajah makanan itu sudah melarikan diri dari situ Kelihatannya di akuatir Tia Tiong Tong menyesal Maka sehabis menyembunyikan uang perak itu Dia mengambil langkah seribu Perlahan-lahan A.I.Tian Hot berjalan mendekat Cepat Tia Tiong Tong menyongsong kedatangannya Dia menyangka rekannya datang mencari berita Siapa tahu A.I.Tian Hot sama sekali tidak menunjukkan kecurigaannya Tanpa ragu lagi Dia segera membimbing A.I.Tian Hot dan beranjak pergi dari situ Saudaraku, kita mau kemana? Apa perlu aku temani? Tanya A.I.Tian Hot kemudian Dengan sedih Tia Tiong Tong berpikir Walaupun keikut serataannya akan menjadi beban bagiku Tapi apakah aku tega membiarkan dia pergi seorang diri? Lagi pula, aku pun tidak tahu Kiu Cukui Bos saat ini berada di mana berpikir begitu Sambil tertawa tergelak sahutnya Siaw Te sadar Perjalanan kali ini penuh dengan rintangan dan kesulitan Dengan pengalaman dan pengetahuan Siaw Te yang begitu cetek Jelas merupakan satu masalah besar Bila A.I.Heng bersedia Bantulah aku sekali ini baik Mari kita berangkat sahut A.I.Tian Hot sambil tersenyum Selain terharu Tia Tiong Tong pun menghala napas sedih Sepanjang perjalanan dia selalu berusaha mengelabui Rekannya Dia takut A.I.Tian Hot jadi bosan hidup Gara-gara mengetahui telinganya sudah mulai tuli Ternyata A.I.Tian Hot seakan tidak menyadari akan hal itu Sepanjang perjalanan dia selalu mencari kesempatan Untuk menuturkan semua pengalaman dan pengetahuannya Tentang dunia persilatan kepada anak muda tersebut Suatu hari tibalah mereka di kota Cusia di wilayah lutang Jaraknya dengan bukit losan sudah tidak terlalu jauh lagi Saat itu udara terasa hangat Aneka bunga mekar dengan indahnya Sudah hampir setahun pemuda itu meninggalkan perguruan Taiki Bun Membayangkan kembali semua pengalamannya selama ini Tia Tiong Tong tidak tahu haruskah merasa sedih atau gembira Walaupun dia sudah banyak mengucurkan darah dan keringat demi perguruan Dia pun tidak tahu apakah semua perbuatannya bisa dimaklumi gurunya atau tidak Bagaimana pula keadaan saudara perguruan lainnya selama setahun ini Bagaimana pula dengan keadaan luka yang diderita Im Cheng Biarpun ada untaitai yang melindunginya Namun dia tetap merasa amat khawatir Apalagi di hati kecilnya masih menyimpan sebuah rahasia yang amat besar Setiap menjelang tengah malam Di saat seri manusia Dia seringkah bergumam seorang diri Waktunya sudah hampir tiba Jangan lupa Jangan sampai lupa Setibanya di kota Cusia Walaupun di hati kecilnya Tia Tiong Tong ingin melanjutkan kembali perjalanannya Namun lantaran khawatir Aitian Ho kelewat lelah Maka menjelang senja dia pun mencari tempat penginapan untuk beristirahat Berdua dia duduk terpekur sambil minum arak Ketika malam semakin kelam Selera minum kedua orang itu makin meningkat Siapapun enggan kembali ke kamarnya untuk beristirahat Selama ini Tia Tiong Tong selalu berusaha untuk bicara keras Agar Aitian Ho dapat menangkap pembicaraannya secara jelas Akibatnya saat ini tenggorokannya benar-benar sedikit agak parau Setiap kali Aitian Ho tidak dapat menangkap isi pembicaraan secara jelas Tia Tiong Tong selalu berseru sambil tertawa Tenggorokan siau tememang semakin parau Bayangkan, kemarin sewaktu minta air Jarak 3 meter pun orang tidak Mendengar teriakanku Tentunya Tua Kho juga makin pusing bukan Untuk menangkap ucapanku Aitian Ho tersenyum tanpa menjawab Lewat sesaat kemudian tiba-tiba setitik air mata membasai kelopak matanya Melihat itu dengan terperanjat Tia Tiong Tong bertanya Tua, Tua Kho, kenapa kau bersedih hati Aitian Ho duduk tanpa bergerak Sampai lama kemudian dia baru berkata pelan Saudaraku yang bodoh Memangnya kau sangka Tua Kho benar-benar tidak tahu Tua Kho Apa yang kau ketahui berulang kali kau minta aku membantumu, membimbingmu Padahal kau tidak tega meninggalkan diriku bukan? Padahal kau kasihan kepada Tua Kho lantaran sudah buta Tuli lagi bukan sekujur tubuh Tia Tiong Tong bergetar keras Air mata kembali jatuh bercucuran Sambil memegang bahu Aitian Ho kuat-kuat Ujarnya gemetar, Tua Kho, kau, sejak kapan kau tahu akan hal ini Sewaktu tiba di kaki bukit, Tua Kho sudah mengetahuinya Sahutai Tian Hock sambil menghela nafas Kemudian setelah tertawa pedih, lanjutnya Kau tidak menyangka bukan, meski Tua Kho sudah buta lagi Tuli Namun masih mampu berdiri tegak, mampu berjalan, masih punya selera makan Tidur dengan nyenyak Tia Tiong Tong hanya mengawasi raut mukanya yang kaku itu dengan termangu Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan hatinya sekarang Dalam waktu sesaat pelbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya Bukan saja seluruh kemewahan dan keindahan dunia tidak bisa dilihat dan dinikmati lagi Kedudukan terhormat dalam dunia persilatan Nama harum di antara umat persilatan pun harus dia tinggalkan untuk selamanya Seandainya dia hanya seseorang yang pasrah pada nasib Mungkin keadaan jauh agak mendingan Tapi dia adalah seorang jagoan sejati yang besar ambisinya dan tinggi cita-citanya Mungkinkah dia sanggup menghadapi pukulan batin ini? Tapi kenyataannya sekarang Pukulan batin yang belum tentu dapat dihadapi siapapun tidak sampai merobohkan dirinya Ia masih dapat bertahan dengan tenang Bersikap seakan tidak pernah terjadi sesuatu Bukan hanya orang lain saja Bahkan Tia Tiong Tong sendiri pun tidak menyangka Entah berapa saat sudah lewat Akhirnya terdengar A.I.Tian Hock berkata kembali Saudaraku, kau jangan lupa Keteguhan batin seorang lelaki terbentuk karena tempaan penderitaan dan siksaan Biarkan saja tubuh berubah jadi cacat Biarkan saja tubuh dan fisikmu berubah tidak berguna Yang penting hatimu belum menjadi cacat Pikiranmu masih berguna Itu semua sudah lebih dari cukup A.A.A.A. Kelihatannya memang gampang Padahal sulit untuk dilakukan pikir Tia Tiong Tong di dalam hati Berapa orang sih di dunia ini yang sanggup melakukan hal tersebut Sekalipun perasaan hatinya amat pedih Namun diliputi perasaan kagum yang tidak terhingga Tiba-tiba A.I.Tian Hock bangkit berdiri Setelah menghela nafas panjang Ujarnya, waktu sudah larut malam Mari kita tidur sewaktu kembali Tubuhnya berjalan sangat tegak Malam itu Tia Tiong Tong tidak dapat tidurnya Hingga Fajar menjelang tiba dia baru bisa terlelap tidur Ketika dia mendusin dari tidurnya A.I.Tian Hock telah pergi dari situ Sambil meninggalkan sebuah surat yang ditindihkan di bawah sebuah kotak kecil dari kayu Tulisan di atas kertas sangat kacau dan susah dibaca Namun secara lamat-lamat masih bisa terbaca Meski belajar pedang susah Ternyata mendapat kawan sejati jauh lebih susah Memperoleh seorang adik macam kau membuat aku relamati Oleh sebab itu aku tidak ingin membuat susah kau Sepanjang-panjangnya jalanan akhirnya akan tiba di ujungnya juga Mungkin mulai kini aku akan berkelana ke ujung dunia Dan entah sampai kapan baru bersua kembali Sebuah kotak kayu yang sudah banyak tahun ku simpanku berikan sebagai kenangan Semoga Hyante tidak usah mencari ku lagi membaca surat itu Sambil memegang kotak kayu kecil Tia Tiong Tong merasakan seluruh tubuhnya gemetar keras Rasa sedih menyelimuti seluruh perasaan hatinya Bukit Losan terletak di daerah Chiao Chiu, Provinsi Soatang Yang terletak di pesisir laut Udara amat hangat, karena berada di sepanjang laut Tidak heran kalau banyak pelancong yang berkunjung ke situ Setibanya di kaki bukit Tia Tiong Tong mulai berjalan mengelilingi seluruh tanah perbukitan Namun dia tidak berhasil menemukan seorang manusia pun di seputar sana Akhirnya dia mencari seorang penebang kayu yang dijumpainya di kaki bukit Dan bertanya apakah pernah menjumpai sekelompok manusia aneh di seputar sana Tapi penebang kayu itu menjawab tidak pernah dijumpai sesuatu yang aneh Tia Tiong Tong merasa panik bercampur kecewa Mencari hingga menjelang senja Akhirnya dia duduk termangu di bawah pohon sambil mengawasi lembayung di kaki bukit Pikirnya, mungkinkah dia membohongi aku? Jangan-jangan mereka menuju ke barat Sementara aku menuju ke timur hingga selama hidup tidak akan berhasil menemukan mereka kembali Belum habis singatan tersebut melintas lewat Mendadak terdengar suara moong bergema dari sisi pepohonan Menyusul kemudian terlihat seekor kucing berbulu putih muncul dari balik semak Kucing itu kelihatan gagah dan keren Jauh lebih gagah dari kucing biasa Sepasang matanya yang berwarna hijau seolah memancarkan cahaya api Binatang itu tidak lain adalah Ping Ngu Kucing kesayangan Y.I.N. Ping Tidak terkirakan rasa girang Tia Tiong Tong menyaksikan kemunculan kucing itu Segera serunya Moong, apakah kau datang menjemputku? Tampaknya Ping Ngu sangat mengerti bahasa manusia Sepasang matanya yang hijau nampak memandang anak muda itu berulang kali Kemudian diiringi suara moong Kucing itu lari menuju ke atas bukit Tia Tiong Tong tidak berani berayal Segera dia mengikuti di belakangnya Kecepatan gerak kucing pintar itu ternyata sama cepatnya Dengan gerakan tubuh seorang jago persilatan Tampak bulu putihnya yang halus memantulkan cahaya biang lala ketika tertimpa cahaya senja Tia Tiong Tong berlaria dengan sepenuh tenaga Dia tidak berani berayal hingga ketinggalan Lebih kurang seperti tanak nasi Kemudian mereka telah melampaui punggung bukit dan memasuki hutan yang lebar Angin gunung yang berhembus kencang Mendatangkan hawa dingin yang menggigit Biarpun udara dingin Peluh sempat membasai punggung Tia Tiong Tong Setelah melampaui berapa tikungan bukit Lagi-lagi kucing itu mengeong Kemudian menerobos masuk kebalik semak di sisi dinding tebing dan melenyapkan diri Tia Tiong Tong tertegun Buru-buru dia berlarian mendekat sambil melakukan pemeriksaan Ternyata di antara dinding bukit itu terdapat sebuah jalan setapak selebar 1 meter Jalan sempit itu tertutup oleh lebatnya semak belukar Sehingga kalau tidak dicari dengan seksama Sulit untuk ditemukannya Dengan kegirangan kembali Tia Tiong Tong berpikir Di balik celah sempit ini pastilah tempat tinggal manusia aneh itu Tapi ingatan lain kembali melintas Pikirnya lebih jauh dengan sedih Berbicara dari kufu yang kumiliki Kendati pun berhasil menemukan tempat tinggalnya Bukan berarti aku dapat menyelamatkan lengkong secara gampang Sementara dia masih melamun Mendadak dari belakang tubuhnya Terdengar seseorang menegur sambil tertawa merdu Bocah bodoh Apa yang sedang kau tengok di situ Dengan perasaan terkejut Tia Tiong Tong berpaling Entah sejak kapan dua orang gadis berambut hitam Telah berdiri di bawah sinar senja yang mulai redup Mungkin karena dia sedang melamun hingga kurang konsentrasi Maka tidak diketahui kehadiran mereka berdua Kedua orang gadis itu mengenakan jubah panjang terbuat dari sutra yang halus Lembut lagi longgar Satu berwarna merah yang lain berwarna hijau dan panjangnya selutut Hingga nampak jelas sepasang betisnya yang putih halus Kaki mereka terbungkus oleh sepatu terbuat dari rumput yang datar dan amat sederhana Mereka berdua tidak lain adalah gadis yang pernah ikut bersama manusia aneh itu mengunjungi lembah Kongkoksan Tia Tiong Tong merasa terkejut bercampur girang Terkejut karena jejaknya ketahuan lawan Girang karena dugaannya ternyata tidak meleset Disitulah tempat tinggal manusia aneh itu Dengan matanya yang jelinona berbaju hitam itu memperhatikan wajah Tia Tiong Tong berapa saat Kemudian tegurnya sambil tertawa Ternyata perhitungan kokcu tidak meleset Kau benar-benar datang kemari Yaa, kalau memang sudah datang, ayohlah masuk ke dalam sambung nona berbaju hijau itu pula Apalagi yang kau perhatikan? Dari mana dia tahu kalau aku bakal kemari? Tanya Tia Tiong Tong terperanjat Dia duga manusia aneh itu benar-benar seorang manusia sakti yang bisa melihat masa depan Hingga apa yang bakal terjadi sudah diketahui terlebih dulu olehnya Tentu saja dia tidak mengira kalau manusia aneh itu sesungguhnya adalah seorang jagoan silat yang berbakat alam Sekalipun tidak dapat meramal masa depan, namun perhitungan serta dugaannya selalu tepat Ketika dia saksikan Yian Ping yang di hari biasa jarang meninggalkan dirinya tahu-tahu keluar lembah secara diam-diam Dia segera menduga kalau perempuan itu menaruh rasa cemburu terhadap Sui Leng Kong hingga sengaja memancing kedatangan Tia Tiong Tong ke situ untuk menolong gadis tersebut Sementara masih kaget bercampur ragu, kawanan gadis itu telah meluruk maju mendekat Satu menarik tangan Tia Tiong Tong, yang lain menarik lengan bajunya sembari berseru Kocu kami sudah menunggu, ayo cepat masuk tanpa membuang Waktu lagi mereka menarik anak muda itu memasuki celah sempit di antara dinding bukit dan menuju ke dalam lembah Tia Tiong Tong hanya merasakan bau harum semerbak terendus di sisi hidungnya Dia mencoba meronta namun tidak berhasil Celah sempit itu lembab, gelap lagi tertutup rapat oleh semak yang lebat Untuk melewatinya maka orang harus berjalan satu per satu Begitulah, Tia Tiong Tong dengan diapit dua orang gadis itu Satu di depan yang lain di belakang, berjalan menelusuri jalan setapak itu hampir seperminum teh lamanya Tiba-tiba pemuda itu merasakan pandangan matanya jadi terang Ternyata pemandangan di hadapannya telah berubah jadi amat lebar dan terbuka Hembusan angin yang semilir ditambah bau harum bunga yang harum Membuat suasana di situ terasa nyaman dan mengesankan Rupanya di sudut celah yang sempit tadi merupakan sebuah lembah bukit yang luas dan lebar Lembah itu dikelilingi perbukitan di sekelilingnya dengan pepohonan yang rimbon dan sebuah sungai kecil yang mengalir tenang Sepanjang sungai kecil itu penuh ditumbuhi pohon yang liu Di antara rimbunnya di daunan lamat-lamat tampak sebuah bangunan indah yang muncul di balik bukit Di depan bangunan indah itu merupakan sebuah tanah lapang dengan rumput yang dipotong pendek tapi lapi Di atas Hamparan rumputan dan hijau tergeletak puluhan macam alat musik Meja catur dan lain sebagainya Tiap Tiong Tong tidak menyangka kalau di dunia pun terdapat alam seindah nirwana Tidak urung dia berdiri tertegun berapa saat lamanya Terdengar Nona berbaju merah itu berseru sambil tertawa cekikikan Saudara-saudaraku apa indahnya melihat ikan di sungai Cepat kemari dan lihatlah si burung bodoh ini Rupanya di sepanjang sungai kecil Di balik pepohonan yang rimbun berkumpul belasan orang gadis cantik Kawanan gadis itu hanya mengenakan kain tipis yang terbuat dari sutera Ketika berlarian terhembus angin, tampaklah dengan jelas lekukan tubuh mereka yang montok dan indah Ternyata di balik kain sutera tipis itu, mereka berada dalam keadaan telanjang bulat Tiap Tiong Tong hanya merasakan rangsangan yang hebat setelah melihat kawanan gadis bugil itu Buru-buru dia pejamkan matanya rapat-rapat dan tidak berani memperhatikan lebih jauh Dalam waktu singkat kawanan gadis itu sudah berada di sisi tubuhnya Ada yang menarik bajunya, ada yang menarik Lengan bajunya, bau harum yang menusuk hidung munculnya dari empat arah delapan penjuru Tiap Tiong Tong merasa gugup bercampur panik Dia mencoba mendorong kawanan gadis itu Tapi begitu jari tangannya menyentuh tubuh yang halus, lembut bagaikan kapas Dengan perasaan takut cepat dia menarik kembali tangannya Sekalipun dia adalah seorang lelaki sejati berhati baja Tidak urung dibikin kebuakan juga setelah berada dalam kerumunan gadis bugil Terdengar seorang gadis muda berseru sambil tertawa cekikikan Coba lihat tampangnya Dulu saja dia nampak gagah perkasa dan banyak akal Hingga manusia pengecut takut mati itu dibuat kebuakan setengah mati Siapa sangka kalau hari ini dia sendiri yang justru seperti burung dungu di tengah gelap tertawa yang riuh Seorang gadis lain membelai pipi Tiap Tiong Tong dengan lembut Lalu katanya sambil menghela nafas Sejak bertemunya tempoh hari Aku sudah ingin mengelus pipinya Coba kalian lihat wajahnya Oh 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 Macam pahatan saja Sungguh edah dan mengesankan Akhirnya keinginanku itu kesampaian juga hari ini Tidak heran kalau nona cilik itu mati-matian menunggu kehadirannya seru gadis yang lain pula Biar kok cu sudah memujuk dan merayu dengan care apapun Dia tetap tidak menggubris dan ambil peduli Rupanya dia memang tampan sekali Kelihatannya gadis itu baru pertama kali ini bertemu Tiap Tiong Tong Bukan saja mengaguminya Bahkan nona itu seperti menyesal kenapa bukan dia yang dicintai pemuda itu Sementara Tiap Tiong Tong sendiri merasa sedikit agak lega setelah tahu kalau Sui Lengkong masih berada dalam keadaan selamat Tiba-tiba dari seberang sungai kecil terdengar seseorang berseru dengan suaranya ring Tamu sudah tiba kenapa tidak dipersilahkan masuk Kawanan gadis itu sama-sama membuat muka setan sambil menjulurkan lidahnya kemudian menarik tangan pemuda itu dan diajak menyeberangi jembatan kecil Tolong lepaskan tangan kalian pinta Tiap Tiong Tong Aku bisa berjalan sendiri sambil tertawa kawanan gadis itu melepaskan tangannya Tiap Tiong Tong menghembuskan napas lega, dia mencoba celingukan ke sana kemari Ternyata setelah menyeberangi sungai mereka menelusuri sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu warna-warni Di kedua sisi jalan setapak itu penuh ditumbuhi aneka bunga yang indah dan semerbak Jalan setapak itu langsung menghubungkan tempat itu dengan sebuah bangunan bungil Saat itulah kembali terdengar seseorang berseru dari balik ruangan sambil tertawa Tamu agung datang dari jauh, ayoh para budak, cepat ajak dia masuk ke dalam Aku malas untuk keluar menyambut nona berbaju merah itu tertawa liris sambil menutupi mulutnya Dia segera berjalan duluan menuju ke sebuah serampi samping Ketika membuka pintu pagar maka bergemalah suara keleningan yang merdu Manusia aneh itu dengan jubah merahnya sedang duduk di atas sebuah alas tidur yang terbuat dari batu kemala putih Di depan pembaringan adalah sebuah meja pendek dengan sebuah vas berisi aneka bunga dan sebuah jamban berisi aneka buah-buahan Beberapa orang gadis cantik berdiri di sekelilingnya sambil meniup seruling dan bermain hyem Ketika melihat kemunculan Tia Tiong Tong, meski irama musik tidak berhenti namun kerlingan metu kawanan gadis itu hampir semuanya tertuju ke arah anak muda itu Keempat dinding ruangan itu bersih berkilat bagai cermin, suasana dalam ruangan pun indah bagai sebuah lukisan Ketika Tia Tiong Tong mencoba mengawasi sekitar situ, dia tidak tahu ada berapa banyak gadis cantik yang berada di sana Dia pun tidak tahu ada berapa banyak kerlingan metu yang tertuju ke wajahnya Sambil tertawa tergelak manusia aneh itu pun berseru, wow, seorang penebar bibit cinta yang luar biasa Tidaknya nakau rela menempuh perjalanan sejauh ribuan lihanya untuk menyusul seorang nona Tentu sudah kelelahan bukan selama perjalanan Mari, 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 duduklah kemari Seorang gadis yang duduk di atas pemaringan batu itu segera bangkit berdiri dan memberikan tempat duduknya Tia Tiong Tong segera berpikir, kalau ku tampik ajakan itu, dia pasti menduga hatiku cupat dan takut kepadanya Maka sambil tersenyum dia pun berjalan mendekat dan duduk Dia memang seorang pemuda yang cerdas, pemberani dan tidak terbiasa terkekang oleh adat yang bertele-tele Kendati pun dia sedikit lupa diri ketika menyaksikan suasana bak berada di mirwana tadi Namun hanya sekejap kemudian dia sudah berhasil mengendalikan diri Kau berani minum arak dan makan buah yang tersedia di sini Tentang manusia aneh itu lagi sambil tertawa Tia Tiong Tong tersenyum, sahutnya, berbicara dari ilmu silat yang Ciam Poe miliki Buat apa mesti meracuni arak dan buah itu jika ingin membunuhku Jangan lagi baru secawan dan sebiji buah disuruh menghabiskan tiga katipun Aku sanggup manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak Hahaha, bagus serunya Dia bertepuk tangan, seorang gadis muncul menghidangkan arak wangi Arak itu berwarna hijau dan harum baunya Tia Tiong Tong tahu, bila orang itu mengijankan dirinya bertemu sui lengkong Maka dia tidak usah banyak bicara, sebab banyak omong pun tidak ada gunanya Oleh karena itu tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mulai meneguk arak sambil menikmati buah-buahan Kawanan gadis cantik yang berada di sekitar sana hanya berdiri menonton sambil tertawa cekikikan Melihat itu si manusia aneh itu segera menegur sambil tertawa Dasar budak cilik, apa yang kalian tertawakan Cepat tunjukkan kebolehan kalian di hadapan tamu Kawanan gadis itu menyahut, irama musik pun berubah Dari nada yang halus lembut berubah jadi keras dan cepat Beberapa orang di antara mereka sudah mulai bertepuk tangan sambil menyanyi Ada pula yang tampil di tengah ruangan dan mulai menari Tarian yang dibawakan kawanan gadis itu lembut dan indah Liukan pinggul yang bergetar bagai liukan ular ditambah dengan kibaran baju yang memperlihatkan betis putih mereka Membuat suasana di situ benar-benar mengobarkan rangsangan syahwat Kerlingan meti mereka pun menggetarkan sukma Diiringi senyuman manis yang memikat Tiba-tiba seorang gadis penari menjatuhkan diri ke dalam pelukan anak muda itu Tapi Tia Tiong Tong tetap duduk sambil memegang cawan Bukan saja tidak memandang ke arah nona itu Menyentuh pun tidak Melihat sikapnya yang kaku itu sambil tersenyum manusia aneh itu mengulapkan tangannya Sudahlah dia berseru Biar kuajak sang tetamu mengunjungi tempat lain Begitu dia selesai bicara, nyanyian dan tarian berhenti Seketika, nona yang berada dalam pelukan Tia Tiong Tong pun ikut bangkit berdiri Sambil menol ujung hidungnya dia mengumpat lirih Dasar kau, lebih kaku dari sebatang balok kayu Tia Tiong Tong hanya menghembuskan napas lega Cepat dia ikut bangkit berdiri Sejujurnya, baru Sandia pun sedikit terangsang oleh hulah gadis cantik itu Masih untung dia sudah terbiasa menyembunyikan perasaan hingga orang lain tidak mengetahuinya Kembali manusia aneh itu berkata sambil tertawa Jarang sekali ada orang yang sanggup berkunjung kemari Tapi sekarang kau sudah datang Berarti kau lah tamu agung kami Kalau tidak kuajak melihat-lihat sekitar sini Kau pasti akan menuduhku berjiwa sempit diam-diam Tia Tiong Tong berpikir Sampai sekarang dia sama sekali tidak menyinggung soal sui lengkong Jangan-jangan dia sedang mengajakku untuk menjumpainya Sementara dia masih termenung Manusia aneh itu sudah beranjak pergi terlebih dulu Setelah melewati berapa serandi dan beberapa bangunan rumah Tia Tiong Tong baru sadar kalau kesemuanya itu terdiri dari satu kesatuan bangunan besar Kendatipun dari luar bangunan itu kelihatan biasa tidak ada keistimewaan Tapi dalamnya nyaris seluruhnya dibangun dari batu pualam putih yang bening dan berkilat Hingga bangunan itu mirip sebuah istana salju yang bening bagai cermin Perabot maupun dekorasi dalam ruangan pun indah Sederhana tapi penuh artistik Sama sekali tidak meninggalkan kesan kemewahan yang berlebihan Tidak tahan kembali Tia Tiong Tong berpikir sambil menghela nafas Tampaknya manusia aneh ini memang seseorang yang sangat pandai menikmati hidup manusia aneh itu Berjalan terus tiada hentinya Setelah melalui beberapa bilik Tiba-tiba Tia Tiong Tong merasakan pandangan matanya silau Ternyata mereka telah tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi aneka batu permata Zamrut, intan permata serta benda berharga lainnya Boleh dibilang seluruh benda yang berada di situ rata-rata indah dan mahal harganya Tia Tiong Tong pernah menjumpai tumpukan batu permata yang amat banyak ketika berada dalam gua harta tempoh hari Waktu itu dia menganggap tumpukan barang berharga itu luar biasa dan tiada duanya di kolong langit Siapa tahu bila dibandingkan tumpukan harta yang dijumpai di tempat ini Apa yang pernah dilihatnya dulu ternyata masih tidak seberapa Tidak tahan lagi dia menghela nafas panjang Dari atas sebuah meja Manusia aneh itu mengambil sedilah pedang yang gagangnya penuh ditaburi batu permata Ujarnya sambil tertawa Aku percaya kau memiliki ketajaman matu yang luar biasa Bagaimana menurut pandanganmu tentang pedang ini sewaktu ibu jarinya memencet sebuah tombol Kering pedang itu sudah diloloskan dari sarungnya Di antara dentingan suara yang nyaring bagai pekikan agar Cahaya pedang segera memancar keempat penjuru Sinar yang amat menyilaukan matu membuat setiap benda yang berada dalam ruangan terlihat sangat jelas Pedang bagus tidak tahan Tia Tiong Tong berteriak memuji Sekulum senyuman bangga tersungging di ujung bibir manusia aneh itu Sambil memandang sekeliling ruangan itu sekejap ujarnya Seluruh harta karun yang berada dalam ruangan ini merupakan hasil jerih payah leluhurku yang mengumpulkan sedikit demi sedikit Bagaimana menurut pendapatmu jarang dijumpai di tempat lain Bagaimana pula dengan kawanan nona cantik tadi Kembali manusia aneh itu bertanya sambil tertawa Semuanya cantik jelit tampak bidadari-dari kahyangan Tiba-tiba manusia aneh itu menarik muka Katanya dengan nada berat Asal kau bersedia mengawalkan satu permintaanku Seluruh harta karun yang berada di sini boleh kau angkut pergi Seluruh gadis cantik yang kau jumpai tadi pun boleh kau pilih sesuka hatimu Apa permintaanmu itu tanya Tia Tiong Tong dengan perasaan hati sedikit tergerak Manusia aneh itu tidak menjawab Dia tekan sebuah tombol di atas dinding batu kemala Tiba-tiba muncul sebuah jendela kecil yang terbuat dari kaca kristal Tidak tahan Tia Tiong Tong melongo ke dalam Di seberang jendela merupakan sebuah ruangan mungil Di dalam ruangan tersedia sebuah pembaringan yang terbuat dari batu kemala Seorang nona berbaju putih dengan rambut sebahu dan wajah cantik Bak bidadari duduk termenung di situ Siapa lagi kalau bukan Tia Tiong Tong? Di depan maupun di belakang tubuhnya penuh bertumpuk aneka Macam benda mestika yang mahal harganya Ada buah segar, ada pakaian indah, ada perhiasan mahal Ada pula setumpuk buku dan seekor burung kakak tua yang indah bulunya Segala sesuatu yang tersedia di situ boleh dibilang Merupakan benda-benda yang paling disukai setiap wanita di kolong langit Tapi Sui Leng Kong duduk di atas ranjang dengan wajah murung Kendatipun dia sedang memegang sejilid buku Namun maktanya tidak memandang ke arah buku itu Dia hanya duduk melamun Tia Tiong Tong seketika merasakan hatinya bergolak keras Hampir saja dia berteriak memanggil Sambil tersenyum manusia aneh itu segera berkata Walaupun kau dapat melihatnya namun dia tidak dapat melihatmu Biar kau berteriak sampai serah pun Jangan harap dia mendengar suara teriakanmu Tia Tiong Tong tertawa dingin Mengakunya saja seorang bulim Chiang Pue Tapi bisanya hanya menyekap seorang nona Anghiong macam apa pula dirimu itu ejeknya Dia segera membuang muka dan tidak memperhatikan dirinya lagi Manusia aneh itu sama sekali tidak menanggapi Katanya lagi perlahan Asal kau bersedia mengatakan dihadapannya bahwa selama hidup Tidak akan bertemu lagi dengannya Seluruh harta karun dan wanita cantik yang ada di sini Boleh kau bawa pergi siapa yang tidak akan terpikat Siapa yang tidak akan tertarik dengan harta karun serta wanita cantik Dia yakin Tia Tiong Tong tidak bakal menampi tawarannya itu Tia Tiong Tong mendengarkan kepalanya dan tertawa keras Hahaha Kusangka Chiang Pue adalah seorang tokoh yang luas pengetahuannya Siapa tahu Hehehe Memangnya Chiang Pue anggap Chai Hai adalah manusia semacam itu serunya Berubah paras muka manusia aneh itu Serunya sambil tertawa dingin Jangan lupa Sampai detik ini dia masih berada dalam cengkeramanku Bila aku menggunakan kekerasan Memangnya dia bisa terbang ke langit Tia Tiong Tong kembali tertawa Walaupun Chiang Pue salah menilai tentang diriku Namun Chai Ha tidak bakal salah menilai diri Chiang Pue Bila kau ingin menggunakan kekerasan Buat apa mesti menunggu sampai hari ini Walaupun manusia aneh ini suka main wanita Tapi dia selalu bersikap angkuh dan tinggi hati Perkataan dari Tia Tiong Tong barusan tepat menyentuh perasaan hatinya Kontan saja sikap maupun wajahnya berubah jadi lebih lembut dan ramah Dia berjalan mengelilingi ruangan itu satu lingkaran Kemudian sambil menghentikan langkahnya berkata Kau sudah pernah melihat kepandayan silatku Bagaimana kalau aku membantu musuh-musuh besarmu Menghadapi dirimu kepandayan silat yang Chiang Pue miliki sangat tangguh Belum pernah ku jumpai sebelum ini Bila kau membantu musuh-musuhku Sudah jelas aku tidak mampu melawan kalian Kembali manusia aneh itu tersenyum Bila kau bersedia mengawalkan permintaanku Aku segera akan turun tangan membantumu Untuk membunuh seluruh musuh besarmu itu janjinya Sesungguhnya manusia ini berwata aneh Selama hidup dia paling enggan mencampuri urusan dunia persilatan Kalau bukan dipaksa oleh keadaan Tidak nanti dia akan mengucapkan perkataan tersebut Hal ini pun antara lain disebabkan sejak kecil dia sudah hidup manja Apa yang diinginkan selama ini Tidak ada yang berani menentang Semuanya dapat diperoleh secara gampang Dalam perkiraannya semula Sui Lengkong pun akan diperoleh dengan gampang sekali Tanpa harus menggunakan paksaan Siapa tahu Walau sudah menggunakan care apapun Sui Lengkong tetap tidak menggubris dirinya Semakin dingin sikap Sui Lengkong terhadapnya Semakin bersemangat manusia aneh ini mengejarnya Namun dia pun tidak ingin memperoleh gadis itu dengan care paksaan Oleh sebab itu dia berusaha menjebak Tia Tiong Tong dengan Segala iming-iming Agar Sui Lengkong mematikan perasaannya terhadap pemuda ini Itulah sebabnya dia menggunakan pelbagai care dan upaya memaksa Tia Tiong Tong untuk mengabulkan permintaannya Benar saja Tia Tiong Tong mulai tertarik dengan tawaran itu Dengan hati berdebar pikirnya Bila dia mau membantu Sudah jelas dendam kesumat perguruan Tai Ki Bun akan terbalas Tapi ingatan lain kembali melintas Tapi benarkah tindakan ku ini Mengorbankan Sui Lengkong demi masalah pribadi? Lagi pula Balas dendam atas penghinaan yang dialami perguruan Tai Ki Bun menjadi kewajiban setiap anak muridnya Mana boleh aku libatkan orang lain berpikir sampai di situ Dia pun tertawa hambar sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Benar-benar manusia yang tidak tahu diri umpat manusia aneh itu sangat gusar Wes dia ayunkan telapak tangannya langsung membacok tubuh Tia Tiong Tong Serangannya cepat melebih sambaran petir Biarpun melihat datangnya serangan itu Tia Tiong Tong tidak mencoba untuk menghindar Segera terasa olehnya angin dingin menggulung wajahnya Tajam bagai sayatan pisau dan dingin menyesakan napas Kau pingin modar bentak manusia aneh itu gusar Di tengah bentakan nyaring, pada detik yang terakhir dia tarik kembali serangannya itu Terkesiap juga Tia Tiong Tong melihat kesaktian lawan Apalagi melihat kemampuannya mengontrol tenaga pukulan Tapi dia berkata juga sambil tertawa hambar Bila Ciam Puei benar-benar akan menggunakan ilmu silatmu Jelas aku bukan tandinganmu Buat apa mesti bersusah payah menghindarkan diri manusia aneh itu tertegun Telapak tangannya yang siap melancarkan bacokan lagi Segera ditarik kembali Dengan gemas dan menghentakan kakinya sambil melontarkan pukulan ke muka Kasihan barang mestika yang berada di hadapannya Termakan pukulan itu benda-benda berharga itu Segera mencelat ke empat penjuru dan hancur berantakan Dengan wajah tidak berubah jengek Tia Tiong Tong dingin Biarpun tenaga pukulan Ciam Puei sangat hebat Ternyata nyalimu kecil sekali Apa kau bilang teriak manusia aneh itu gusar Kalau Ciam Puei memang bernyali Kenapa tidak berani membiarkan aku bertemu dengan yang lagi-lagi Manusia aneh itu tertegun Tiba-tiba bentaknya Ikut aku sambil bicara Dia segera beranjak pergi Tia Tiong Tong tahu Orang itu sudah termakan oleh ejekannya Dengan girang dia segera mengikuti di belakangnya Menelusuri sebuah seram di panjang yang terbuat dari batu pualam Meskipun antara ruangan penyimpan harta dengan ruangan di mana Sui Leng Kong tersekap Hanya dipisahkan oleh sebuah dinding Namun jalan untuk menuju ke sana ternyata amat jauh dan penuh dengan liku-liku dan tikungan Orang akan tersesat bila tidak mengikuti petunjuk jalan Dalam sekilas pandang Tia Tiong Tong dapat menangkap Kalau letak jalan berliku itu diatur sesuai dengan ilmu berisan Namun dia tidak menggubris Kini dirinya sudah berada dalam sarang harimau Maka dia tidak akan ambil peduli terhadap persoalan lain Beberapa saat kemudian tibalah mereka di ujung sebuah jalan Suara nyanyian Sui Leng Kong terderigar bergema dari balik tirai Suara nyanyiannya merdu merayu Terdengar dia sedang bersenandung Janganlah sakit rindu Rindu membuat kau cepat tua Daripada pikiran pusing dan jenuh Lebih baik sakit rindu HMM Apa enaknya sakit rindu dengus manusia aneh itu sambil melangkah masuk ke dalam ruangan Tapi begitu bertemu Sui Leng Kong Seluruh hawa amarahnya hilang lenyap seketika Sui Leng Kong pun sudah melihat kehadiran tiap Tiong Tong yang berada di belakangnya Dia sedikit tertegun sambil memandang melongo Tidak tahu harus sedih atau gembira Bahkan buku yang berada dalam genggaman pun terjatuh tanpa terasa Sorot meti mereka saling menatap tanpa berkedip Seakan tidak ingin saling berpisah kembali Menyaksikan adegan itu Manusia aneh tersebut merasa murung bercampur masgul Dia tidak dapat mengutarakan bagaimana perasaan hatinya sekarang Lama kemudian akhirnya dia berteriak keras Setelah saling bertemu kenapa tidak segera bicara Namun serasang muda-mudi itu masih saling menatap tanpa bicara Dalam keadaan seperti ini Biar ada berjuta patah kata pun tidak sepotong kata yang mampu diutarakan Mereka merasa berdiam diri jauh lebih mesrah ketimbang bicara Dari atas meja manusia aneh itu memetik berapa biji anggur Sambil mengunyah dia berjalan mondar-mandir di antara kedua orang itu Tanpa sadar anggur berikut bijinya tertelan semua Sebetulnya anggur itu dari jenis yang langka Selain manis pun harum Tapi sekarang dia tidak bisa membedakan bagaimana rasanya buah itu Mulutnya bergumam terus tiada hentinya Gampang Gampang A-a-a-i Susah 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 terdengar suara cekikikan berkumandang dari balik pintu Ye-e-e-en ting sambil membopong kucing kesayangannya Pinglu berjalan masuk ke dalam Sambil berjalan ke samping tia-tiong-tong dan tertawa Ujarnya Adik cilik Tahukah kau apa yang dia maksud sebagai gampang? Dan apa pula yang susah? Dengan penuh rasa berterima kasih tia-tiong-tong meliriknya sekejap Kemudian sahutnya sambil tersenyum Gampang untuk membunuhku saat ini juga Namun meski berhasil membunuhku Kalau ingin sui lengkong melupakan aku Sulitnya melebih mendaki ke puncak langit sambil tersenyum Ye-e-e-en ting berpaling ke arah manusia aneh itu Tanyanya Benarkah yang dia katakan manusia aneh itu tertawa? Pemuda yang kau giring kemari tentu saja memiliki kecerdasan otak yang luar biasa Kalau memang luar biasa Berarti kau pun tahu kalau selama hidup Jangan harap bisa membuat gagis itu berpaling darinya Kalau memang begitu Lebih baik bebaskan saja dirinya HMM Tidak segampang itu seru manusia aneh itu sambil menarik muka Tiba-tiba sui lengkong melompat bangun dan menjatuhkan diri berlutut di hadapannya Sambil menyembah pintanya Daripada kau menyekapku terus disini hingga menimbulkan rasa benciku terhadapmu Lebih baik Bebaskanlah aku Selama hidup aku tidak akan melupakan kebaikanmu Ucapan itu diutarakan dengan air matah berlinang Wajahnya kelihatan menyedihkan sekali Jangankan manusia biasa Orang berhati baja pun pasti akan tergerak hatinya setelah menyaksikan raut mukanya itu Manusia aneh itu memandangnya berapa kejap Kemudian ujarnya sambil tertawa getir Tentu saja aku tidak berharap kau membenciku Cuma, biarpun aku bebaskan dirimu dan persilahkankah segera pergi dari sini Tapi apa gunanya kau selalu teringat kebaikanku? Apa manfaatkan bagiku pribadi kalau begitu Kalau begitu bunuh saja aku Apa lagi disuruh membunuhmu Mana aku tega manusia aneh itu mendongakan kepalanya menghela napas panjang Kau enggak membebaskannya Tidak ingin membunuhnya pula Apa sebenarnya maksudmu tegur tiap tiong tong? Benar seru ye i n ping pula sambil tertawa Sebenarnya apa keinginanmu? Paling tidak biarlah orang lain mengerti Kalau keadaan dibiarkan berlarut terus semacam ini Memangnya kau anggap selamanya aku tidak bisa cemburu? Oha, rupanya kau pun mengerti cemburu Manusia aneh itu tertawa geli Kemudian setelah berjalan mondar mandir berulang kali sambil menggendong tangan Mendadak dia menghentikan langkahnya seraya berseru Ah ah ah, ada akal bagaimana tanya tiap tiong tong cepat Bila kau berhasil menembusi delapan barisanku Kalian berdua akan segera ku bebaskan berubah paras muka ye i n ping Tapi, tapi delapan barisan pet bunting itu Serunya sambil tertawa paksa Tapi kenapa tukas manusia aneh itu sambil tertawa Tempo hari, aku sendiri pun harus menembusi delapan barisan itu Sebelum mendiang ayah mengizinkan aku turun gunung Siapapun tahu kalau kau adalah seorang manusia berbakat alam dalam dunia persilatan Ada berapa orang di dunia ini yang mampu menandingimu Sementara dia, aaai, dia pun tidak terlalu jelek Hahaha, kalau memang tidak terlampau jelek Apa salahnya kalau dicoba? Jelas perkataan terakhir ini sengaja ditujukan kepada tia tiong tong Diam-diam pemuda itu berpikir Kalau kau saja mampu menembusi Kenapa aku tidak selama pertarungan itu berlaku adil Dia memang merasa tidak perlu takut untuk menghadapinya Maka dengan suara lantang sahutnya Baik kalau begitu, ikutlah aku Kata manusia aneh itu sambil tersenyum Selesai bicara, dia bergerak terlebih dulu Mengajak beberapa orang itu menuju ke dalam sebuah bilik batu Bilik batu itu berbentuk segi delapan dengan delapan buah pintu Setiap pintu ditutup dengan sebuah tirai berwarna Masing-masing berwarna merah, kuning tua, kuning muda, hijau tua, hijau muda Biru, ungu dan hitam Tidak diketahui apa isi di balik setiap pintu tersebut Di depan pintu bertirai itu terdapat beberapa buah meja batu dengan bangkunya Buah-buahan segar, arak wangi serta teh harum tersedia lengkap di situ Komplit dengan cawan-cawan kemalanya Delapan pintu sudah terlihat Tapi di mana letak barisannya Diam-diam tiap tiong tong berpikir Terdengar manusia aneh itu bertepuk tangan sekali Kecuali pintu berwarna hitam Dari ketujuh pintu lainnya segera bermunculan tujuh orang gadis cantik yang mengenakan pakaian berwarna-warni Setiap gadis itu mengenakan pakaian sesuai dengan warna pintunya Yang merah memakai baju merah Yang hijau mengenakan baju warna hijau Ketujuh orang gadis itu rata-rata berwajah cantik kerupawan Selain beda warna, potongan pakaian yang mereka kenakan pun berbeda satu dengan lainnya Ada yang memakai gaun lebar, ada yang memakai gaun pendek, ada yang bercelana ketat, ada pula yang bercelana pendek Sambil menghela napas di hati, pikir tiap tiong tong Hampir semua gadis itu cantik jelita Entah dari mana saja dia mengumpulkannya Gadis secantik ini pun masih tidak pantas menjadi bininya Aku lihat, belum selesai dia berpikir Tampak ada enam orang gadis cantik telah maju mengetungnya Barisan inikah yang harus kutembusi Tia Tiong tong segera menegur dengan kening berkerut Hahaha, tepat sekali, jawab manusia aneh itu dengan tawa tergelak Barisan semacam ini hanya ada di Nirwana dan jangan harap menemukan keduanya di kolong langit Jadi meski nanti kau gagal menembusi ilmu barisan ini Paling tidak kau punya hoki ye untuk menikmatinya bagaimana aku harus menembusinya Dengan care apa menentukan menang kalahnya ilmu barisan ini bernama ilmu barisan bida dari telanjang Manusia aneh itu menerangkan sambil tertawa Begitu mendengar nama tersebut Sepasang alis metu Tia Tiong tong berkerut semakin kencang Terdengar manusia aneh itu berkata lebih jauh Biarpun ilmu silat yang dimiliki ketujuh orang budak cilik ini tidak terlampau tinggi Namun kemampuan mereka sangat hebat Ketika mereka bertujuh mengepung dirimu nanti Sambil menelanjangi diri sendiri mereka pun akan berusaha menelanjangi dirimu Ketika mereka selesai melucuti semua pakaian yang dikenakan Sementara pakaianmu sama sekali tidak berhasil dilucuti oleh mereka Maka kau akan dianggap memenangkan setengah dari pertarungan ini Sisanya yang setengah Hahaha Lebih baik kita bicarakan nanti saja setelah kau berhasil menangkan setengah pertandingan ini Tia Tiong tong merasa tercengang bercampur kaget Untuk sesaat dia hanya bisa berdiri melongo dengan metu terbelalak Sementara sui lengkong sendiri pun hanya bisa berdiri melongo dengan pipi bersemu merah Merah lantaran jengah Gelak tertawa manusia aneh itu semakin menunjukkan kebanggaan Ujarnya lagi Aku yakin belum pernah ada jago persilatan yang pernah menjumpai ilmu barisan bida dari telanjangku ini Barang siapa berhasil menembusnya Kung fu yang dimiliki boleh dibilang sangat hebat Diam-diam Tia Tiong tong berpikir Meskipun ilmu barisan ini langka dan luar biasa hebatnya Toh aku bukan orang mati yang tidak mampu berkelit Masa akan ku biarkan mereka meloloskan pakaian ku Berpikir begitu segera tanyanya dengan suara keras Berapa lama waktu yang mereka bertujuh butuhkan untuk melucuti semua pakaiannya Hahaha Mereka bertujuh akan tidak berhenti melepaskan pakaian Melepas terus sampai benar-benar telanjang Tia Tiong tong berpikir sejenak Kemudian katanya lagi dengan suara lantang Bagaimana pula jika aku berhasil merobohkan mereka semua Di saat ketujuh orang itu sedang menanggalkan pakaiannya Dan berhasil lolos dari dalam barisan Jika kau mampu merobohkan mereka semua Tentu saja kau lah yang akan keluar sebagai pemenang Kembali Tia Tiong tong berpikir Biarpun kung fu yang mereka bertujuh miliki cukup tangguh Bukankah mereka harus menanggalkan pakaiannya satu per satu Dalam keadaan begini mana mungkin mereka bisa bersilat Kenapa tidak aku manfaatkan kesempatan itu Untuk merobohkan mereka berpikir sampai di sini Dia pun membenahi pakaian sendiri seraya menyahut Baiklah, silahkan nona semua Mulai turun tangan kawanan gadis cantik itu tertawa merdu Dengan cepat mereka bergerak maju dan mengelilingi anak muda itu Dari jarak berapa meter Belum lagi tubuhnya yang bah nol Cukup gelak tertawa mereka yang merdu pun sudah mampu menggutarkan hati Tiba-tiba Sui Lengkong berteriak keras Tunggu sebentar, bagaimana pula jika dia Diakalah manusia aneh itu tertawa tergelak Hahaha, jika diakalah Akanku beri satu kesempatan lagi Coba kau lihat ukiran manusia di dinding sekeliling ruangan Hampir semuanya terukir gerakan untuk memecahkan barisan ini Asal dalam tujuh hari dia berhasil mempelajari kufu yang tertera di dinding dan mampu menjebol barisan ini Hahaha, aku jadi teringat Dulu aku pun harus mempelajari kera untuk menjebol ilmu barisan ini Dalam tujuh hari Sui Lengkong mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu Benar saja, di atas dinding penuh dengan ukiran manusia yang melakukan gerakan silat Tanpa terasa dia menundukkan kepalanya Seraya berkata, kalau begitu kera kerjamu cukup adil Hahaha, kalau tidak adil, kenapa aku tidak turun tangan sendiri? Kalau ingin bersaing dengan seseorang, tentu saja kita mesti kalahkan dia secara adil Perlahan-lahan dia berjalan menuju ke muka pintu bertirai hitam Ujarnya lebih jauh sambil tertawa Bagaimana kalau geser kemari untuk menonton jalannya pertarungan? Sambil tertawa Yei Enting mengintil di belakangnya Sementara Sui Lengkong melirik sekejap ke arah manusia aneh itu sembari berpikir Meskipun orang ini rada menjengkelkan Ternyata ada banyak hal sikapnya tidak terlepas dari sikap seorang kuncu pikiran ini Seketika menimbulkan kesan baik di hati kecilnya Setelah menghela napa simbuhnya Padahalka sudah memiliki begitu banyak gadis cantik Kenapa, kenapa justru tidak mau melepaskan aku manusia aneh itu Hanya bersandar di atas ranjangnya tanpa menjawab Sementara Yei Enting menyahut setelah tertawa terkekeh Adikku, terus terang aku beritahu Semakin kau tolak keinginannya Dia semakin berminat untuk mendapatkan dirimu Begitu rendahkah pandangan seorang lelaki bisik Sui Lengkong agak tertegun Ungkapan ini kontan membuat manusia aneh itu tertegun dengan metel Terbelalak dan mulut melongo Sedangkan Yei Enting tertawa makin terpingkal Lewat sesaat kemudian manusia aneh itu baru menggelengkan kepalanya Sambil tertawa getir, lalu sambil bertepuk tangan serunya Irama musik, barisan segera mulai ketika suaranya yang nyaring bergema keluar dari ruangan Irama musik pun segera berkumandang Irama musik yang dibawakan lembut, halus dan amat menyegarkan perasaan Berbareng itu juga kawanan gadis cantik itu mulai berputar mengelilingi arna sembari Membawakan gerak tarian yang indah Melihat ketujuh orang gadis itu hanya berputar tanpa ada niat turun tangan Tidak tahan tiap tiong tong segera berseru Ayohlah mulai tanggalkan pakaian kalian Tapi secara tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu Kontan pipinya berubah jadi merah pada melantaran jengah Terdengar Y.I.N. Ting sudah mengumpas sambil tertawa cekikikan Dasar lelaki tidak tahu malu, masa memaksa gadis muda untuk menanggalkan pakaiannya Suwi lengkong sendiri meski pikirannya dipenuhi dengan pelbagai masalah Tidak urung ia ikut tertawa juga setelah mendengar perkataan itu Dalam pada itu Irama musik tiba-tiba berubah Dari alunan yang memanjang berubah jadi Irama yang semakin lembut Kau tidak perlu tergesa-gesa terdengar Nona berbaju merah itu menyahut sambil tertawa ringan Sekarang kami akan mulai telanjang Terlihat dia memutar separuh tubuhnya sambil menggerakkan jari tangannya yang lentik Mantel sutra yang berada di pundaknya bagaikan selapis awan berwarna merah melayang ke arah depan tiap tiong tong Jangan dilihat mantel sutra merah itu halus dan ringan Ketika dilempar dari tangannya segera terdengar suara deruan angin tajam yang memekikan telinga Kehebatan daya serangannya ternyata tidak berada di bawah kemampuan sebilah senjata yang amat lihai Tiap tiong tong tidak berani berayal, cepat dia menggerakkan tubuhnya untuk menghindar Waktu itu seorang Nona berbaju kuning tua telah melepaskan gaun pendeknya dan dilontarkan ke arah tubuhnya Di antara kibaran kain, tampak ujung gaun itu mengancam jalan darah ciang bun hiat di igat tia tiong tong Bukan saja ilmu huat hiat jiu hoat yang digunakan jarang di jumpe dalam Dunia persilatan, ketepatannya mengarah sasaran pun sangat mengerikan Dalam kagetnya cepat tia tiong tong maju selangkah sambil menekuk pinggang Suara tertawa cekik ikan kembali berkumandang dari belakang tubuhnya Selembar selendang hijau dengan membawa desingan angin tajam telah mengancam ming bun hiat di tulang belakangnya Setelah bertarung tiga gebrakan, tia tiong tong mulai sadar bahwa setiap gerakan Nona-nona itu ketika menanggalkan pakaiannya Ternyata mengandung jurus serangan yang sangat lihai Sekalipun setiap gerakan yang mereka lakukan sangat halus, lembut, hangat dan penuh godaan Namun perubahan jurus serangan yang digunakan susah ditebak arah sasarannya Bahkan kerjasama ketujuh orang itu boleh dibilang sangat rapat bagaikan jaring langit Jurus demi jurus dilancarkan secara berangkai dan tiada putusnya Boleh dibilang mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk berganti napas Bukan hanya begitu, irama musik yang dipadukan dengan gerak tarian esotik cukup membuat perasaan setiap lelaki Berdebar keras, gampang menimbulkan rangsangan yang membuat pikiran jadi kalut Tiap Tiong Tong merasa terkejut, keheranan bercampur ngeri Meskipun dengan sekuat tenaga dia masih mampu mempertahankan diri Namun belasan gebrakan kemudian peluh sudah mulai membasai punggungnya Gerak serangan yang dilancarkan pun mulai bertambah sulit Perlu diketahui, jurus serangan yang dilancarkan berdasarkan gerakan menanggalkan pakaian Dan boleh dibilang merupakan gerak serangan yang aneh dan tidak pernah dijumpai dalam dunia persilatan Apalagi menggunakan pakaian sebagai pengganti senjata Hal ini cukup membuat orang kerepotan dibuatnya Apalagi ketika ditambah dengan irama musik serta tarian esotik yang gampang bikin pikiran jadi kalut Boleh dibilang ilmu barisan bidah dari telanjang ini merupakan sebuah ilmu barisan yang sangat mematikan Sui Lengkong yang menonton jalannya pertarungan dari sisi Arna Pundam Dia mulai tercekat perasaan hatinya Terdengar manusia aneh itu berseru sambil tertawa Coba kalian saksikan ilmu barisan tujuh bidah dari ku Pantas bukan disebut sebagai barisan nomor wahid di kolong langit Y.I.N.Ping menghela nafas panjang A.A.A.I, ilmu barisan lain meski ada yang sangat lihai namun kalah uniknya dibandingkan ilmu barisan Biarpun ada yang unik namun tidak ada yang menggetarkan sukma seperti kawanan gadis muda itu Selama mengembara di dalam dunia persilatan Pelebagai macam ilmu barisan telah kujumpai namun jarang ada yang selihai, seaneh, seunik dan sedemikian merangsang hati orang Seperti saat ini A.A.A.I, harus diakui ilmu barisan ini sangat tangguh dan mungkin hanya keluargamu yang mampu menciptakan ilmu barisan semacam ini Dengan penuh kebanggaan manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak Hahaha, tontonan hebat masih berada di belakang, tunggu saja saatnya nanti dalam pada itu irama musik kembali berubah Kali ini iramanya mirip sekali dengan dengusan serta desisan seorang wanita yang hampir mencapai orgasme Senyuman yang menghiasi kawanan gadis cantik itu kelihatan semakin menggoda Pakaian yang dikenakan pun sudah sebagian ditanggalkan Ada yang tampak pahanya yang putih, ada yang kelihatan lengannya yang mulus Ada pula yang kelihatan sebagian payudaranya yang montok dan merangsang Bahkan ada pula yang gaunnya sudah turun di bawah perut Sebagaimana diketahui, warna pakaian yang mereka kenakan sama sekali berbeda Kera mereka menanggalkan pakaian pun berbeda Itulah sebabnya jurus serangan yang digunakan pun terdiri dari aneka ragam Kera Tapi semua jurus serangan yang digunakan boleh dibilang ampuh dan mematikan Tiap tiong tong telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelamatkan diri Angin pukulan yang meneru serta gerak serangan yang aneh telah digunakan Namun masih terasa sulit untuk menanggulangi ancaman yang tiba Mendadak terdengar si nona berbaju kuning muda berseru sambil tertawa Coba lihat, indah bukan pahaku di antara gerakan jari tangannya yang lentik Ikat pinggangnya sudah dilepas dan gaun panjang yang dikenakan pun mulai terlepas ke bawah Kemudian kaki kanannya menggaet ke samping, tahu-tahu paha putihnya sudah melayang ke muka melancarkan serangkaian tendangan berantai Dengan jurus burung belibis terbang bersama, dia tendang pinggang Tiap tiong tong Karena harus mengangkat tinggi kakinya, otomatis bagian tubuhnya yang paling rahasia pun terlihat dengan jelas Kontan Tiap tiong tong merasakan jantungnya berdebar keras Ketika melihat datangnya tendangan berikut, karena merasa tidak sanggup menghadapinya Cepat dia melompat mundur ke belakang Hahaha, kau tetap terkena tendanganku seru nona berbaju kuning itu sambil tertawa Sepatunya ditendangkan keras-keras ke depan, diiringi desingan angin tajam Benda itu meluncur keluar bagaikan sambitan sebuah senjata rahasia Jurus serangan ini sangat tangguh, siapapun tidak akan berpikir sampai ke situ Waktu itu tubuh Tiap tiong tong masih berada di tengah udara Ketika melihat ada empat buah sepatu menyergap tiba dari arah belakang dengan membawa desingan angin tajam Cepat dia rentangkan lengan sambil melepaskan tendangan Maksudnya dua buah sepatu yang datang paling duluan hendak dirontokkan terlebih dulu Siapa sangka sepatu itu meluncur datang dengan ketepatan yang luar biasa, sedikit pun tidak kalah dengan Kehebatan senjata rahasia, tahu-tahu dua buah sepatu yang berada di belakang meluncur lebih cepat Mendahului sepatu sebelumnya dan menghantam sepasang lutut anak muda itu Kejadian ini sama sekali di luar dugaan Tiap tiong tong, melihat tidak ada tempat lagi untuk berkelit Cepat tubuhnya berjumpalitan di udara kemudian meluncur turun ke bawah Sambil pejamkan mat dia lontarkan sepasang kepalanya ke depan Anak muda ini merasa tidak tega untuk menyaksikan bagian tubuh terlarang dari si nona yang kelihatan sewaktu melontarkan tendangan Itulah sebabnya dia melancarkan serangan sambil pejamkan mata Tapi angin pukulan yang menderu memaksanya mau tidak mau harus mundur Jurus serangan bagus pujiai enting sambil bertepuk tangan Belum tentu bagus sekali tukas manusia aneh itu cepat Bagaimana menurutmu Sui Siau Moai saat itu Sui Lengkong sudah dibuat berkunang matanya oleh gerak serangan kawanan gadis itu Jangan lagi menjawab, belum tentu dia mendengar pertanyaan itu Seorang nona berbaju ungu tiba-tiba mengangkat kakinya, daun panjangnya yang lebar segera tersingkap lebar hingga Tertinggal celana ketatnya berwarna hijau muda serta sebuah kaos tipis yang membalut paha mulusnya Waktu itu kelima ujung jari kirinya yang tajam sudah ditusukan ke dalam kaos Sementara tangan kanannya memegang ujung yang lain Begitu ditarik dia pun meloloskan kaos kaki tadi kemudian disabitkan ke muka Bagaikan sebuah cambuk panjang, kaos itu meluncur ke depan dan menghajar wajah Tia Tiong Tong Serunya sambil tertawa merdu, coba kau undus bau kaos kakiku menggunakan kesempatan itu Kakinya melancarkan jepitan dari atas dan bawah, hebatnya luar biasa Tia Tiong Tong benar-benar dibuat menangis tidak bisa tertawa pun tidak dapat Mana mungkin dia berani menghadapi jurus serangan semacam itu Belum sempat bertindak sesuatu, dari arah belakang kembali terdengar seseorang berseru sambil tertawa Kalau kasegan mengendus miliknya, cobalah mengendus milikku ini betul saja Lagi-lagi selembar kaos kaki berwarna hijau muda meluncur tiba bagaikan sebuah biang lala Biar ketet terhebat dan terjerumus ke dalam kondisi yang berbahaya Tia Tiong Tong sama sekali tidak panik Dengan satu lompatan kilat dia menerobos ke muka dan meloloskan diri dari datangnya ancaman Sebenarnya dia pun bisa menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan Meski belum tentu akan melukai lawan, paling tidak bisa meringankan beban tekanan yang datang Siapa sangka begitu sorot matanya terbentur dengan sepasang paha yang putih mulut iu Kembali hatinya ragu, jurus serangan yang sudah dipersiapkan pun tidak sanggup lagi dilanjutkan Sementara itu gaun baju si Nona berbaju merah yang berada di hadapannya telah ditanggalkan semua Kini dia hanya mengenakan selembar pakaian dalam yang tipis dan berwarna merah menyala Warna merah yang amat kontras dengan kulit tubuhnya yang putih Tidak jelas dengan care apa Nona itu melepaskan pakaian dalamnya yang ketat Yang pasti dengan jurus serangan yang ampuh pakaian dalam itu langsung menggulung ke atas kepala pemuda itu Tanpa berpikir panjang Tia Tiong Teng melontarkan sepasang kepalanya ke depan Dengan jurus Hek Hau Tosim, macan hitam mencuri hati, dia hantam dada lawan Rupanya setelah melancarkan serangannya tadi, pertahanan di depan dada Nona berbaju merah itu terbuka lebar Satu kesempatan baik baginya untuk merobohkan lawan Jurus serangan macan hitam mencuri hati pun merupakan sebuah gerakan yang mengubah posisi menyerang jadi bertahan Sebuah gerakan yang paling pas untuk memunahkan datangnya ancaman Tapi baru saja jurus serangan itu dilontarkan Pemuda itu segera merasa gelagat tidak benar Ternyata dada Nona itu sudah berada dalam keadaan bugil Tia Tiong Tong hanya merasakan matanya berkunang Terutama setelah menyaksikan sepasang payudara si Nona yang montok merangsang Serangannya tidak lagi mampu dilanjutkan Semua kejadian itu berlangsung dalam waktu singkat Begitu dia lengah tahu-tahu sepasang lengannya berhasil digapit lawan Nona bebaju merah itu tertawa cekikikan Pakaian dalamnya langsung dikerudungkan ke atas kepala Tia Tiong Tong Sementara kesepuluh jari tangannya mulai melepaskan kancing pakaian pemuda itu Terkejut bercampur gusar Tia Tiong Tong berusaha meronta Siapa tahu jalan darah Citi Hiat di kedua belah ketiaknya sudah tertotok Kontan seluruh tubuhnya tidak mampu bergerak lagi Menyaksikan kesudahan pertarungan itu Manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak Serunya, budak sekalian, jangan robek pakaiannya Mengerti? Kalian mesti melucutinya satu per satu Dengan begitu baru akan tampak kehebatan dari ilmu barisan tujuh bidadari Kalau mesti merobek pakaiannya Kenapa mesti menunggu sampai sekarang sahut Nona berbaju merah itu sambil tertawa Hei, tidak usah khawatir, kami tidak bakal merusak sebuah kancing baju Mupun baru selesai dia bicara Pakaian atas Tia Tiong Tong telah dilucuti olehnya Hal ini membuat pemuda itu berdiri kaku Dia mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu Tampak kawanan gadis cantik yang mengelilingi tubuhnya sedang memandang sambil tertawa Meskipun sebagian sudah memperlihatkan kaki dan tangan mereka yang putih mulus Namun tidak seorang pun di antara mereka yang sudah berada Dalam keadaan bugil, hal ini membuktikan bahwa dialah yang telah menderita kekalahan Terdengar si Nona berbaju kuning muda yang berada di samping kanannya menegur sambil tertawa Apa yang kau perhatikan? Kalau ingin menyalahkan, salahkan diri sendiri Coba kalau bisa bertahan sebentar saja Niscaya kami, kami Hei budak cilik Satu si Nona berbaju hijau muda yang berada di sisinya Segera menyela Kalau ingin bicara, cepatlah bicara Kenapa mesti malu-malu kucing? Nona berbaju kuning muda itu segera tertawa cepikikan Coba kalau kau bisa bertahan sebentar lagi Sudah pasti matmu akan kenyang melihat pemandangan indah Tau sambil berkata dia membusungkan dadanya yang montok Cepat-cepat Tia Tiong Tong memejamkan matanya Entah karena malu atau merasa masgul Sementara itu si Nona berbaju merah telah berseru sembari Mengibarkan pakaian atas yang dikenakan Tia Tiong Tong Pakaian orang lelaki memang selalu bau Bau keringat, bau kelakian Siapa di antara kalian yang mau? Belum selesai dia bicara Sesosok bayangan manusia telah melesat ke tengah udara Dan meluncur ke depan dengan gerakan indah Orang itu tidak lain adalah Sui Leng Kong Nona itu berdiri dengan wajah murung bercampur sedih Namun sinar matanya memancarkan cahaya kegusaran Hardiknya, bawa kemari sambil berbicara Dia merebut pakaian yang berada di tangan gadis berbaju merah itu Cepat si Nona menarik tangannya sambil menyembunyikan pakaian itu ke belakang tubuhnya Setelah mundur dua langkah Serunya, cis, tidak tahu malu Pakaian ini toh bukan milikmu Kenapa kau yang berusaha merebutnya bawa Bawa kemari baju itu gadis ini memang tidak terbiasa ribut dengan orang lain Kini saking jengkelnya dia sampai tidak mampu berkata-kata Wajahnya yang semula putih-pucat kini berubah jadi merah dadu Tapi justru menambah kecantikan wajahnya Untuk berapa saat manusia aneh itu hanya bisa mengawasi dengan wajah kesem-sem Terdengar Nona berbaju merah itu berkata lagi Huuu, apa gunanya pakaian bau ini bagi kami? Tapi kalau kau menginginkan, aku justru sengaja tidak mau serahkan kepadamu Bukan begitu adik-adikku sejak awal kawanan gadis cantik itu memang sudah merasa cemburu kepada Sui Lengkong Yang dianggapnya telah merebut perhatian serta kasih sayang manusia aneh itu terhadap mereka Kontan saja semua orang bertepuk tangan sambil bersorak Betul, betul, jangan berikan kepadanya Sui Lengkong menggigit ujung bibirnya menahan rasa mendongkol Tanpa terasa air matu berlinang membasai pipinya Melihat lawannya menangis, kawanan gadis cantik itu semakin gembira Teriaknya lagi, hoore, coba lihat, dia mulai menangis Toachi, coba lihat, dia menangis begitu sedih Kasihanilah dia, berikan saja baju bau itu Wah, tidak nyana wajah bulat telurnya nampak semakin cantik Waktu menangis seru nona berbaju merah itu sambil tertawa Sayang aku bukan lelaki, kau semakin manja, aku semakin tidak akan mengembalikan kepadamu Sui Lengkong berdiri termangu di tempat dengan kepala tertunduk semakin rendah Dia nampak amat mengenaskan Sedih bercampur kasihan segera menyelimuti perasaan hati Tia Tiong Tong Sambil menghela napas pikirnya, Lengkong kelewat lemah dan lembut Tidak aheran banyak orang ingin menganiaya dirinya Belum habis singatan tersebut melintas lewat Tiba-tiba, plowok, plowok, plowok terdengar tiga kali suara tepukan bergema memecahkan keheningan Ternyata Sui Lengkong dengan kecepatan bagaikan hembusan angin telah menghadiahkan masing-masing satu tamparan ke wajah nona berbaju merah, kuning muda dan hijau itu Tamparan yang muncul secara tiba-tiba dan di luar dugaan membuat kawanan gadis cantik itu berdiri tertegun Tamparan yang bagus, tamparan yang bagus puji manusia aneh itu sambil tertawa tergelak Sembari memesut air matanya, Sui Lengkong kembali berteriak keras Letakkan pakaian itu dan keluar mimpi pun kawanan gadis cantik itu tidak menyangka kalau si nona yang kelihatan lemah lembut itu tiba-tiba berubah jadi Begitu galak dan buas, untuk sesaat mereka hanya berdiri saling berpandangan dengan wajah tertegun Tia Tiong Tong merasa terkejut bercampur girang, pikirnya lagi, cepat amat Lengkong berubah Berubah jadi amat tegar mana ditahu kalau Sui Lengkong sebenarnya berwatak keras dan sangat tulet Kalau bukan begitu, mana dia tahan hidup seorang diri di dasar lembah yang gersang dan penuh penderitaan Hanya saja sejak kecil dia sudah terlatih bisa menyembunyikan watak pemberontaknya sehingga sekilas pandang dia nampak sangat lemah dan penurut Andai kata orang lain tidak mendesaknya hingga terpojok, tidak mungkin dia akan memperlihatkan watak pemberontaknya itu Mendadak dia pungut gaun merah dan hijau yang tergeletak di tanah lalu tanpa hujan tanpa angin langsung ditimpukan ke wajah kawanan gadis itu Terkejut bercampur panik kawanan Nona cantik itu segera berlarian tunggang langgang menyelamatkan diri Dalam waktu singkat suasana menjadi amat gaduh Sambil lari menuju ke depan pintu, Nona berbaju merah itu tiba-tiba berpaling seraya berseru Siapa yang kesudian dengan baju bau, nih, ambil kembali dari kejauhan dia timpuk pakaian itu ke arahnya Begitu sui lengkong menyambar pakaian tersebut, manusia aneh itu sudah berseru pula sambil tertawa terbahak-bahak Bagus, bagus sekali, tidak nyana segerombol kucing liar berhasil ditaklukan oleh seekor kelinci kecil Hahaha, kelihatannya tidak gampang bagi seekor luak untuk mencicipi daging kelinci sindir yeienping sambil tertawa terkekeh Yeaa, kalau aku luak maka kau adalah siluman rasa sambung manusia aneh itu sambil tergelak pula Sui lengkong seolah tidak mendengar pembicaraan mereka, setelah termangu berapa saat, dia baru berjalan menghampiri Tia Tiong Tong sambil berbisik Ini, ini pakaianmu, kenakanlah Tia Tiong Tong Tau gadis itu harus mengalami penghinaan gara-gara dirinya, dia tidak tahu harus merasa manis atau getir Sahutnya sambil menerima kembali pakaiannya, baik, akan kukenakan Dalam tujuh hari mendatang, dalam tujuh hari mendatang aku harus mencoba mempelajari semua yang ada di sana Selama dia sanggup belajar memecahkan barisan itu dalam tujuh hari, aku pun pasti sanggup melakukan hal yang sama Kemudian selesai mengenakan kembali pakaiannya, dia melanjutkan Mereka tidak bakal mampu melucuti kembali pakaian ku ini Sui Leng Kong mengawasinya tanpa berkedip, meskipun tidak berkata namun sorot matanya dipenuhi dengan pancaran sinar mesra Dan rasa cinta, selain itu dia pun menaruh kepercayaan penuh terhadap pemuda itu Yei En Ting melirik manusia aneh itu sekejap, kemudian sambil sengaja menghela napas panjang gumamnya Benar-benar pasangan yang serasi, yang lelaki tampan yang wanita cantik Mereka memang pantas hidup berpasangan, sambil membopong Ting Nu, kucing kesayangannya dia berjalan keluar meninggalkan tempat itu Manusia aneh itu mendengus dingin, katanya Dalam tujuh hari mendatang, walaupun kau boleh mempelajari kera memecahkan ilmu berisan Namun dilarang meninggalkan ruangan ini Walau selangkah pun tujuh hari mendatang merupakan waktu yang amat berharga Bagiku jawab Tia Tiong Tong, biar kau menggunakan tandu besar yang digotong delapan orang pun Tidak mungkin aku tinggalkan ruangan ini barang selangkah pun benar Sambung sui lengkong pula, aku pun tidak akan mengganggumu Kau, kau harus pelajari secara seksama selesai bicara Gadis itu membalikan tubuh dan beranjak pergi dari situ Namun ketika tiba di pintu depan, tidak tahan dia berpaling lagi Sambil tertawa dingin manusia aneh itu berkata HMM, dia begitu mencintai dirimu Kalau aku tidak memberi sedikit siksaan kepadamu Kau tidak akan bisa memahami perasaan hatinya ketika Ciam Pue sedang menyiksa aku Dapat dipastikan kau sedang merasa cemburu bukan EJ Tia Tiong Tong sambil tertawa Hahaha, tepat sekali, tepat sekali Jika aku tidak cemburu, kenapa mesti menyiksa dirimu Di tengah gelak tertawa, dia meninggalkan ruangan itu Siksaan apa tanya sui lengkong yang berdiri di depan pintu terperanjat Manusia aneh itu tidak menjawab Dia hanya bersenandung Kalau ingin menjadi malaikat Latihlah watot dan tulang dengan keletihan Latihlah ketahanan tubuh dengan lapar Suaranya makin lama semakin jauh Dan akhirnya bersama sui lengkong lenyap dari pandangan mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!